Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Kita pada hari ini merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa nuda asal 8 Desember Perkenan karena saya membacakan Injil Pada hari ini Diambil dari Injil Luka sebab Satu ayat 26 sampai dengan 38 Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh Malaikat Gabriel Pergi ke sebuah kota di Galilea Bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika Malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya ke dalam hatinya Di dalam hatinya Apakah arti salam itu Kata Malaikat itu kepadanya Turunan Yaakub sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada Malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi Karena aku belum bersuami Jawab Malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau Sebab itu anak yang kau lahirkan Itu akan disebut kudus anak Allah Dan sesungguhnya Elizabeth sanamu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang keenam bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku Menurut perkataanmu Lalu Malaikat itu Meninggalkan dia Demikianlah Injil Tuhan Bapak Ibu Dalam masa Advent ini ada Satu peristiwa Dimana secara liturgis kita Merayakan hari raya Maria dikandung Tanpa noda asal Ini adalah sesuatu yang Sangat istimewa Nuh Marilah kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara sekalian Secara liturgis Perayaan Yang sehari-hari Ada Tingkatan perayaan liturgi itu Yang pertama Yang pertama Adalah Tingkat Perayaan liturgis yang Disebut Hari Raya Dalam bahasa Inggris Sulem Niti Dan yang kedua tingkat perayaan liturgis Adalah Pesta Misalnya Pesta Santo Vincenius Apaulo Dan yang ketiga Tingkatan liturgis yang ketiga Ialah Peringatan Peringatan Santa Munika Dan sebagainya Bapak Ibu Saudara sekalian hari ini Kita merayakan Hari Raya Sulem Niti Sulem Niti Sepertiga dari gereja-gereja Di Filipina ini Memakai Pelindung Maria dikandung tanpa Celah Bapak Ibu Dan saudara sekalian Maria dikandung tanpa celah Adalah sebuah dogma Ajaran Gereja Katolik Yang harus kita ikuti Sebagai orang Kristiani Sebab Memang suatu dogma Maka Apa yang dikatakan dogma itu Harus kita percaya Apa yang sebetulnya dibalik Perayaan hari ini Dengan kata lain Kita mau mengatakan Dalam Hal ini Maria Sebagai ibu dikandung Tanpa nuda No Mungkin Kita bertanya Manusia biasa Yaitu Hidup dengan dosa Tapi bagaimana dengan Maria Maria juga Manusia biasa Bapak Ibu saudara sekalian Inilah spesial Yang Kita Belajar dari Atau kita terima Mengenai Ibu Maria Karena Ibu Maria Adalah Ibu Tuhan Maka Dia Dari awal mula Sejak dia dikandung Dia tanpa nuda Karena Dia sudah direncanakan oleh Tuhan Menjadi Ibu Tuhan Nah Maka dari itu Sejak Dikandung oleh Ibu Ana Dia tanpa nuda Inilah Sebabnya Mama Mary Atau Ibu Maria Sangat spesial bagi kita Seperti halnya kita Ketahui Semuanya ini adalah Rencana Dari Tuhan Allah Untuk kita manusia Karena Karena itu Maria Dipanggil untuk menjadi Ibu Tuhan Sejak Dia mengandung Dan karena itu Allah menyiapkan Sebagai Ibu Selama sembilan Bulan mengandung Yesus Yang adalah Tuhan kita Sekarang Mungkin ada yang bertanya Bagaimana itu Terjadi Bahwa dia Mama Ibu Maria Menjadi Ibu Tuhan Apa sih Artinya bagi kita Umat Kristiani Mengapa kita harus Melihat itu Karena kenyataannya Semua manusia itu Mempunyai dosa asal Sejak dikandung Karena berasal dari hawa Bapak Ibu Saudara sekalian Saya Akan bercerita sedikit Beberapa tahun yang lalu Ketika Ada Perang Dunia Kedua Apa yang terjadi Tentara Amerika Pada waktu itu Harus Mundur Karena Tentara Jerman Menguasai Dan yang terjadi Ialah Mereka Semua Tentara Maksud saya Tentara Amerika Ini Digiring Menjadi Tamanan perang Disebut Prisoner of War Karena Mereka Adalah Tawanan perang Mereka Harus Layak menerima Hukuman Dari Pemenangnya Yaitu Jerman Maka Tentara Amerika Ini Digiring Untuk Suatu tempat Untuk Kata Mereka Ini Menjadi Tempat Dimana Kamu Akan Menderita Digam Itu Dan Tentara Jerman Mengatakan Kepada Tentara Amerika Tawanan Itu Kita Beristirahat Disini Dulu Banyak Orang Ribuan Tentara Amerika Kita Istirahat Disini Dulu Lalu Silahkan Mandi Silahkan Apapun Juga Yang kamu Lakukan Di Suatu Tempat Itu Di Daerah Jerman Tentu Saja Apa Yang Terjadi Si Tentara Ini Tidak Melakukan Apa Yang Diminta Karena Banyak Orang Dia Menyelinap Dan Dia Pikir Dia Akan Lari Dari Barisan Itu Dan Banyak Orang Tidak Akan Memperhatikan Dia Dan Itu Telah Terjadi Dia Melarikan Diri Dan Apa Yang Terjadi Ketika Dia Melarikan Diri Suka Tidak Suka Dia Harus Memasuki Desa Orang Orang Jerman Wah Saya Akan Ditangkap Lagi Ini Lalu Dia Ingat Memang Ada Tulisan Prison of War Di Dalam Apa Itu Identitasnya Tetapi Ketika Dia Ingat Bahwa Di Dalam Plastik Yang Ada Tulisnya Orang Tawanan Perang Itu Ada Gambar Ibu Maria Yang Dikandung Tanpa Celah Suatu Buklet Lalu Orang Amerika Yang Notabene Juga Katolik Mengeluarkan Buklet Ibu Maria Tanpa Dikandung Tanpa Noda Dikibar Kibarkan Begitu Kepada Orang Orang Jerman Di Suatu Kampung Jerman Di Situ Dan Kita Mengetahui Orang Jerman Pun Juga Orang Katolik Maka Dari Itu Dia Tidak Bisa Berbicara Bahasa Inggris Dan Orang Amerika Ini Tidak Bisa Berbicara Bahasa Jerman Hanya Juga Melambel Lampelkan Saja Kemudian Orang Katolik Jerman Itu Oh Ini Saudara Kita Karena Dia Katolik Sudah Saudara Kamu Tinggal Disini Nanti Kita Akan Atur Untuk Pergi Ke Kem Amerika Di Sebelah Begitulah Yang Terjadi Tentara Amerika Ini Diselamatkan Dari Apa Yang Dialami Dengan Mengibarkan Gambar Maria Dikandung Tanpa Celah Suatu Refleksi Bagi Kita Ialah Kalau Ibu Maria Yang Ditunjukkan Oleh Tentara Amerika Itu Kepada Sesama Orang Katolik Meskipun Dia itu Orang Jerman Dan Mereka Percaya Apalagi Begitu Dayanya Begitu Kuat Hanya Dengan Gambar Lebih Lebih Ibu Maria Sendiri Yang Dipilih Oleh Allah Menjadi Ibu Tuhan Dikandung Tanpa Celah Karena Ini Rencana Allah Pasti Ibu Maria Dapat Memberikan Sesuatu Kepada Kita Karena Ibu Maria Mendapatkan Kekuatan Dari Tuhan Mendapatkan Rahmat Istimua Yang Dibagikan Kepada Kita Rahmat Istimanya Itu Apa Bisa Membebaskan Kita Dari Tawanan Setan Yaitu Karena Pilihan Allah Melalui Ibu Maria Maka Dari itu Bapak Ibu Saudara Sekalian Kita Berbahagia Memiliki Ibu Maria Yang Terkandung Tanpa Celah Menjadi Bagian Dari Hidup Kita Karena Ini Adalah Rencana Allah Untuk Keselamatan Hidup Kita Semoga Perayaan Santa Maria Tak Bercelah Di Kandung Tanpa Nuda Ini Akan Meyakinkan Kita Bahwa Melalui Perantaraannya Kita Akan Diselamatkan Kita Akan Dibibaskan Dari Dosa Masa Masa Adalah Masa Dimana Kita Menyadari Juru Selamat Yang Dikandung Ibu Maria Menjadi Juru Selamat Kita Yang Akan Membebaskan Kita Dari Segala Dosa Berbahagialah Kita Mari Kita Selalu Berterima Kasih Kepada Ibu Maria Yang Mengatakan Ya Untuk Menjadi Ibu Tuhan Terima Kasih Selamat Hari Raya Ibu Maria Dikandung Tanpa Nuda Bagi Kita Semua Amin Dikandung Dikandung